Dampak Pendudukan Jepang 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer 2. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan atau SIU 3. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Cusangi In pada tanggal 1 Agustus 1943 5. Membentuk Organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan mengusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu 6. Mengganti Majus Islam Aklah Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi pada tahun 1943 7. Membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebakian Jawa pada tanggal 1 Januari 1944 2. Bidang Ekonomi 1. Membentuk Pemian atau Koperasi Pertanian 2. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak 3. Sumber daya alat Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang 3. Bidang Militer 1. Menugaskan Polisi Rahasia atau Kempatai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia 2. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer diantaranya yaitu Ada Peta, Iguyun, Senyandan, Kebodan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Dekokotai, dan Heiho 4. Bidang Pendidikan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pendidikan berkembang pesat Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan seluasnya kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah yang dibangun pemerintah Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membangun pendidikan yang luas adalah untuk menarik simpatik rakyat Indonesia 5. Bidang Kebudayaan Jepang sebagai negara pasis selalu berusaha untuk dapat menenangkan kebudayaannya Salah satu cara Jepang adalah dengan memerintahkan rakyat Indonesia melakukan saikirai Walaupun bertentangan dengan Islam, tetapi rakyat Indonesia harus melakukan saikirai 6. Bidang Sosial Selama pendudukan Jepang, hidupan sosial masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan Penderitaan dan kesensaraan rakyat Indonesia semakin bertambah Pendudukan desa takut dijadikan remusa, sehingga banyak diantara mereka yang pergi dari desanya Akibatnya, banyak lahan pertanian yang terbengkalai Dan yang ketujuh, bidang bahasa Bangsa Jepang berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan bangsa Indonesia Sebaliknya, bangsa Indonesia juga harus mempelajari bahasa Jepang Sehingga, kedua bahasa mengalami perkembangan di daerah pendudukan, khususnya Indonesia Berkembanglah bahasa Indonesia akibat kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dari segi kata bahasa Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih